Whatsapp kaya, jumpa lagi di channel Anes Ansori bersama saya Anes Sekarang saya akan mencari informasi tentang ide-ide bisnis selanjutnya Masih di sekitaran ide bisnis ekspedisi Nah sekarang ekspedisi apa sih yang menjadi destinasi bisnis kita Atau bisnis kalian yang sedang mencari ide-ide bisnis atau mencari peluang-peluang bisnis Nah kali ini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana caranya menjadi agen POS Indonesia Bisnis kiriman atau purir menjadi salah satu bisnis yang cukup moncer di masa pandemi ini Banyak yang melirik bisnis ini loh Lantaran seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat berbelanja online Jasa kiriman juga terus meningkat Disini agen POS merupakan suatu konsep pengembangan jaringan yang berupa kerjasama kemitraan Antara PT POS Indonesia dengan perorangan atau badan usaha Untuk memberikan layanan POS dan kirim barang yang luas kepada masyarakat di semua wilayah Indonesia Mulai dari individu, pelaku WMKM hingga perusahaan besar Baik yang ada di wilayah perkotaan maupun pelosok Begitu luasnya kerjasama kemitraan yang dibangun oleh PT POS Indonesia ini Menjadi peluang bagi calon mitra untuk mendatangkan nilai ekonomi Dengan modal ringan namun keuntungan yang didapat menjanjikan Ya, Anda bisa membuka bisnis dengan menjadi agen POS Nah guys, apa sih keuntungan dan manfaat menjadi agen POS ini? Yang pertama adalah sharing fee yang diberikan bersifat progresif dan menarik hingga 22,5% Dari keuntungan dan manfaat yang didapat ketika menjadi mitra bisnis PT POS Dan kamu juga bisa mendapat penghasilan 10 juta bahkan lebih per bulannya Jika kamu komitmen untuk menekuni menjadi mitra dari PT POS Indonesia ini ya guys Nah, apa saja sih produk-produk yang akan kita jual ketika menjadi agen POS Nah, yang pertama jasa pengiriman barang dagangan online, paket, surat, serta dokumen yang meliputi POS Express POS Kilat Khusus, Q9, Kikion, dan Express Mail Service Yang biasanya itu untuk kiriman ke luar negeri ya guys Yang kedua adalah penjualan benda POS seperti matrai, perangkul, dan serta penjualan benda-benda POS yang lainnya Produk ketiga adalah pembayaran top up, tagihan, serta asuran Dan juga layanan Wessel POS instan untuk pengiriman serta pembayaran uang Nah, apa saja sih persaratan menjadi agen POS? Persaratannya cukup mudah ya guys ya Yang pertama adalah mengajukan permohonan secara tertulis kepada kantor POS terdekat untuk menjadi mitra agen Dan kemudian PT POS akan melakukan survei kelayakan usaha Nah, persetujuan atau penolakan akan diterbitkan oleh PT POS Indonesia secara tertulis kepada pihak pemohon Nah, setelah Anda dianggap lulus kriteria yang diinginkan oleh PT POS Indonesia Nah, syarat selanjutnya adalah syarat administrasinya ya guys ya Bagi pemohon yang berbentuk badan usaha harus melampirkan surat keterangan domisili usaha Akta pendirian usaha, SIUP, NPWP, TDP, dan identitas dari pimpinan Juga melampirkan denah calon lokasi, keterangan status lokasi, dan izin lingkungannya Nah, bagi pemohon perorangan, kamu harus melampirkan identitas diri, keterangan status lokasi, denah lokasi, dan izin lingkungan Serta NPWP yang aktif ya guys Yang selanjutnya adalah syarat teknisnya ya guys ya Syaratnya adalah mempunyai tempat untuk usaha Meski demikian, lokasi diutamakan tidak berdekatan dengan agen POS lainnya ya yang sudah ada Kemudian, mempunyai perangkat komputer dengan printer serta alat komunikasi seperti telepon ya guys Dan selanjutnya adalah memperoleh persetujuan dari PT POS Indonesia melalui kantor POS penghubung Dan kemudian, Anda tinggal menandatangani perjanjian antara PT POS Indonesia dengan Anda Nah guys, setelah kamu diterima menjadi mitra dari agen POS Indonesia Kamu akan dibimbing dan diedukasi dan diberikan panduan dalam menjalankan usaha kamu ya guys Jadi tidak perlu khawatir lagi jika kamu tidak bisa menjalankan bisnis keagenannya PT POS Indonesia tidak melepas agen begitu saja dan akan tetap membantu kamu jika mengalami kendala atau kesulitan ketika menjalankan usaha ini ya guys Nah guys, apakah kalian tertarik untuk menjadi mitra agen POS Indonesia? Jika kamu tertarik, kamu bisa menghubungi langsung kantor POS cabang terdekat ya guys Untuk informasi lebih lanjutnya Semoga sukses, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya dan wassalam Terima kasih sudah menonton!